Halo, join us Flovers dengan cara di subscribe ya Yeay Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku StereoFlo Jadi pada video kali ini sesuai dengan judulnya Aku akan memberitahu kepada kalian rahasia tambahan dari update kemarin yang ada di Avatar World Pazoo Nah kemarin kan update lantai 2 yang ada di sekolah Hari ini aku bakalan kasih tau ke kalian rahasia tambahan yang ada nih Dan rahasia kali ini berhubungan dengan sebuah boneka kucing Yang menurut aku boneka ini mirip banget sama boneka yang lagi viral Yaitu boneka Monfusen Kalo kalian belum tau boneka Monfusen bisa search aja ya Itu tuh mirip sama labubu cuman masih kalah viral ya guys sama labubu Oke langsung aja aku akan kasih tau lokasi dari rahasianya Jadi lokasinya ada di lantai 2 di sekolah Terus kalian masuk ke dalam ruang musik yang ada disini Atau kelas musik ya guys Guys kalian tinggal geser sampai menemukan laci berwarna biru ini Yang dimana laci di atasnya itu kan ada kayak simbol atau gambar-gambar Dari sebuah alat musikan guys Disitu ada 5 lingkaran yang harus kita selesai Untuk menyelesaikan rahasia yang ini Kita harus menemukan bonekanya terlebih dahulu guys Untuk lokasi dari bonekanya Bisa kita dapetin di dalam mall Lebih tepatnya di lantai 3 ya guys Nah disini kalian bisa dapetin Atau ambil bonekanya dari mesin capit yang ada disini Wah kita langsung aja main yuk Mesin capit yang ada di lantai 3 di mall ini Untuk menyelesaikan rahasianya guys Disini aku sudah membawa sebuah tas untuk membawa bonekanya ya guys Sebelum kita main jangan lupa buat ambil kartu ini dulu Kalau misalnya kalian gak ambil kartu ini gak bisa main guys Oke kalian juga bisa bawa kotak ya guys Untuk bawa bonekanya Karena ada 12 boneka yang bisa kalian dapetin Oke cara bermainnya Kalian tinggal scan kartu Terus kalian geser aja panahnya Ataupun mesin capitnya ke arah boneka yang akan kita ambil Kayak gini Setelah sudah pas posisinya Bisa kalian tekan menggunakan tombol berwarna hijau Nah kayak gini ya guys Langsung aja yang pertama disini Aku dapet boneka yang berwarna kuning Atau kucing orang ya guys Ini yang menggunakan atau yang membawa gitar guys Gitar listrik ya Oke kita next lagi Boneka yang kedua yang aku dapetin adalah boneka kucing Yang membawa sebuah trompet ya guys Ini dia Oke sudah dapat dua Kita lanjut lagi Untuk boneka yang ketiga Ini bonekanya membawa sebuah seruling gitu ya guys Wah gemes banget nih Langsung aja kita masukin ke dalam tas Lanjut Untuk boneka yang keempat Ini dia membawa sebuah pianis Kayak gini ya guys Bukan pianis sih Kayak sejenis piano ya guys Mungkin kayak gitulah Oke yang berikutnya Ini kucingnya membawa sebuah bel ya guys Wah gemes banget kucing orang lagi Berikutnya yang ini Kucingnya membawa gitar biasa Oke ini warna kucingnya Kayak warna pink gitu ya guys Soft pink Atau warna coklat guys Kita lanjut lagi Untuk boneka yang selanjutnya Dia membawa sebuah drum Yang gemes banget guys Drumnya kecil gitu ya Oke next Ini Wah ini gemes banget Dia kayak pake topi gitu Dan dia membawa sebuah alat musik juga ya Pastinya Dan yang berikutnya Ini dia membawa Ini sebenarnya mirip kayak trompet Cuman bukan trompet guys Aku lupa ya namanya apa Kita next lagi Si kucing yang kali ini Menggunakan topi Dan dia menggunakan Mikrofon gitu ya Next Disini ada sebuah boneka kucing Yang membawa alat musik selo Kalau gak salah ini namanya selo Atau ini apa guys Lanjut lagi Ini Wah ini kucingnya membawa Gitar listrik juga Tapi dia menggunakan handset gitu ya guys Dan aku sudah mendapatkan 12 bonekanya Oh ya guys Kalau misalnya kalian ingin dapetin semua bonekanya Setelah kalian capi 3 boneka Kalian bisa keluar dari mal Terus masuk mal lagi ya guys Nanti bonekanya muncul lagi Dan inilah sebuah bonekanya Kalian bisa lihat cakep banget Dan kini kita langsung aja Memecahkan rahasianya ya guys Yang pertama Ambil Kucing yang membawa trompet Yang kedua Kucing yang membawa Sebuah gitar listrik Yang ketiga Kucing yang membawa Sebuah drum Kayak gini Oke Oh disebelah sini guys Salah letakin ya Yang berikutnya Kucing yang membawa Mikrofon Kayak gini Dan yang terakhir Kucing yang membawa Mana nih Oh ini nih Piano Piano gitu ya guys Nah kita mendapatkan Sebuah tas kecil ini guys Isinya apa ya Oh isinya Sebuah alat musik Kayak gini Ada 3 emote Yang bisa kita gunain Dari alat musik ini Dan itulah Untuk rahasia Dan cara mendapatkan Boneka Mufushen Kucing Untuk menyelesaikan Rahasia tambahan Yang ada pada update Kali ini Kalau misalnya Kalian belum update Yuk Buruan di update guys Karena kalian bisa lihat Alat musik ini Bagus banget kan Apalagi Emotnya juga Gak kalah bagus Oke guys Mungkin itu aja Untuk video kali ini Terima kasih Untuk kalian Yang sudah menonton Sampai habis Aku akan video ini Bermanfaat ya Apalagi buat kalian Yang belum tau Cara mendapatkan Dan juga cara Mencari rahasianya Kalau misalnya Kalian ingin tau Rahasia lainnya Boleh cek Video aku lainnya ya guys Karena aku udah sering banget nih Bikin video rahasia Di setiap update Yang ada di Avatar World Pazoo Dan nantikan untuk Videoku selanjutnya And see you in the next video guys Goodbye Bye Bye